Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya nih guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI Usai menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Senin 18.03 malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat bersama Ragnar Orat Mangun Pengambilan sumpah WNI dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Juldun Usai pengambilan sumpah WNI, Tom Haye mengungkapkan perasaan bahagianya Karena proses yang panjang menjadi warga negara Indonesia sudah rampung Setelah proses yang panjang akhirnya selesai Saya senang, proses 24 jam Setelah saya main bersama Hirenvin Saya langsung ke bandara Saya terbang 18 jam ke Indonesia Kemudian saya ke kantor Kanwil Kemenkumham Jakarta Dan selesai sekarang Saya senang, kata Tom Haye dikutip dari rilis PSSI Selasa 19.03 dini hariwip Luar biasa, saya senang dan terima kasih atas dukungannya kepada pendukung Timnas Indonesia dan semua pihak Saya berharap bisa berkontribusi untuk kemajuan Timnas Indonesia Ucap Tom Haye menambahkan Tom Haye lahir di Belanda, tanggal 9 Februari tahun 1995 Pemain berposisi gelandang itu memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Solo dan nenek berawal dari Manado Proses finalisasi Tom Haye dan Ragnar menjadi WNI dilakukan dengan cepat karena PSSI tengah mengejar waktu agar bisa mendaftarkan Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di Hanoi pada tanggal 26 Maret mendatang Semula Tom dan Ragnar direncanakan akan menjalani sumpah WNI pekan lalu Namun, pengambilan sumpah itu tertunda karena ada dokumen yang belum ditanda tangani DPR Alhasil Ragnar dan Tom Haye dipastikan tidak bisa mencatat debut pada laga kandang Timnas Indonesia VS Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21.03 mendatang Hal itu terjadi karena batas pendaftaran skuad untuk laga pertama sudah ditutup pada tanggal 14 Maret lalu